Intro Selamat pagi rekan-rekan guru dan juga siswa-siswi SMAK 1 BPK Penabur Bandung Kiranya kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemampuan daripada Tuhan Untuk melalui setiap proses kehidupan yang saat ini kita jalani Sebentar sebelum kita menjalankan seluruh aktivitas pembelajaran serta tugas tanggung jawab kita di hari ini Maka mari kita landasi hidup kita dengan mendengar dan menerima Sabda Firman Tuh Tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa Allah Bapak yang bertata dalam kerajaan surga Selamat pagi kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan telah embuskan kepada kami Di pagi hari ini Kami percaya bahwa sepanjang hari ini Tuhan akan menyertai kami Dan juga kami akan melihat berbagai karya Tuhan di dalam kehidupan kami Dan biarlah kami terus menapaki proses Dewasaan diri kami Dan juga kami semakin mengimani bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Maka biarlah firman Tuhan ini boleh hidup di dalam diri kami Sehingga juga kami dapat mewujudkan apa yang menjadi teladan Tuhan untuk kami Bersabdalah Tuhan karena kami siap untuk menerima firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur Amin Judul dari morning devotion kita di pagi hari ini adalah pemimpin yang baik Diambil dari Jakobus pasal 1 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat mengendalikan situasi Tetap tenang dalam kondisi sepanik apapun Bukan sebaliknya Duluan panik dan malah bikin panik ketika orang lain masih tenang Akibat dari ketetangan itu seorang pemimpin teladan akan dapat mengambil solusi yang benar Yang terbaik untuk apa yang ia pimpin Dan tidak akan tergantung oleh suasana ketidakpastian di sekitarnya Pemimpin yang bijaksana akan mengambil keputusan berdasarkan apa yang terbaik Bukan apa yang populer atau dapat mempopulerkan dirinya sendiri Sekelumit gambaran pemimpin yang baik yang tampaknya sangat sederhana Namun di hari-hari ini justru hal seperti ini membuat sebuah barang langka Terlalu banyak orang rebutan menjadi pemimpin Saling tonjok, saling sikut, menghalalkan segala cara Hanya untuk popularitas dirinya sendiri Ketika suasana menuntut kepemimpinan yang benar-benar bijaksana Seringkali mereka tidak sanggup untuk itu Kepanikan malah lebih sering menerpa para pemimpin terlebih dahulu Dan akibatnya semua bawahan karyawan atau warga yang dipimpinnya akan menjadi panik Di hari-hari yang dipenuhi masalah, tidakpastian, kesulitan dan ketidakstabilan Seperti sekarang ini Dunia sedang butuh pemimpin yang baik Negara butuh pemimpin yang baik Kota butuh pemimpin yang baik Rumah tangga butuh pemimpin yang baik Adalah gampang jika kita berkata Kenapa jarang muncul pemimpin dari anak-anak Tuhan Tapi bukan disitu akar permasalahannya Justru kenapa diantara anak Tuhan masih banyak raguan, ketakutan, ketidakyakinan diri Masih saja mewarnai hidup kita Walaupun Tuhan telah menjanjikan segala sesuatunya Dan kita tahu bahwa janji-janji Tuhan akan selalu ditepati Seringkali ketika kita menghadapi masalah Kita lebih dulu panik ketimbang berpegang teguh kepada Tuhan Ketika diri Anda dan saya diselimuti keraguan Kita tidak akan pernah berada dalam kondisi tenang Dan akibatnya kita pun tidak akan dapat mencari solusi yang paling optimal Panikan tidak seharusnya dapat tempat dalam hidup kita Yang percaya sebetulnya kepada Tuhan Yesus Kristus Persiapkanlah diri kita Teruslah tumbuh dalam Tuhan Dan teruslah pelihara takut akan Tuhan Jadilah pemimpin yang baik Yang mengikuti semua isi hati Tuhan Kita harus tetap siap ketika dunia butuh Sosok yang menenangkan Dan mampu mengendalikan situasi Karena dalam Yesus segala ada jawaban dan solusi Siapkah kita menjadi pemimpin yang berpegang teguh Dan setia pada Yesus Kristus Mari kita tutup Pernungan Morning Devotion pagi hari ini Di dalam doa Allah Bapak yang bertata dalam kerajaan surga Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar dan renungkan di pagi hari ini Kami diingatkan bahwa dunia ini butuh sosok seorang pemimpin Bukan pemimpin yang memiliki karakter untuk Mendahulukan ego sendiri Individualis Tetapi seorang pemimpin yang takut akan Tuhan Yang berserah penuh Tetapi di waktu yang sama Juga memiliki pengharapan kepada Tuhan Karena kami percaya bahwa janji Tuhan Akan senantiasa dinyatakan kepada kita Kepada anaknya yang takut akan dia Tuhan bentuklah seturut pribadi kami Menjadi seorang pemimpin Yang selaras dan mewujudkan teladan Tuhan Seperti yang Tuhan telah nyatakan di dunia Sepanjang hari ini Tuhan kami mau serahkan hidup kami Dan biarlah kami bisa memimpin diri kami sendiri Terlebih juga memimpin orang lain Di dalam kehidupan kami Ajari kami untuk tetap rendah hati Dan juga membawa sukacita bagi sesama Terima kasih Tuhan Hanya di dalam tangan pengasian Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Selamat pagi Tetap jaga kesehatan Tetap memiliki semangat untuk belajar Meskipun di tengah pandemi virus corona Dan percayalah bahwa Tuhan Yesus memberkati kita Semua Terima kasih Tuhan Yesus Kristus